Intro Kita sudah masuk, bukan akan masuk, tapi masuk dalam yang namanya jebakan hutang atau debt trap. Ada ikat kontrak antara Indonesia dengan Cina, maka kemudian Cina itu mulai menggulung kita. Pak Jokowi itu kuat sekali, saya nggak setuju ya, kita tahu lah, disingkirkan lah. Ini sedang masuk pada jurang yang salah, Singapura, Malaysia, beban hutang pemerintah Malaysia ini terlalu berat. Jadi paksakan untuk apa? Untuk pencitraan. Berapa? Penghasilan dari kerja-kerja itu berapa? Menutup nggak gitu? Per bulan 226,9 miliar per bulan. Sangat tidak adil gitu ya, sangat tidak adil bagi rakyat masa iya pemerintah mencelal-mencelal. Tapi pemerintah kan punya jalannya sendiri begitu, pesawat-pesawat untuk ngindep di sana. Anggara influencer itu kan bombastis juga. Jangan hanya untuk membantu pencitraan yang dia tidak tahu gitu dampaknya. Indonesia ini dapat untungnya di mana? Transportasi Mubazin. Monorail. Monorail itu 2006-2007, itu proyeknya digagalkan atau gagal gara-gara Seri Mulyani, Menteri Keuangan, waktu itu tidak mau memberikan penjaminan kepada proyek itu. Kenapa sekarang Seri Mulyani memberikan penjaminan? Bagi Menteri yang sama, memberikan penjaminan kepada Cina. Jangan lagi nipu-nipu kita lah. Kalau Jokowi udah nggak berpuasa, baru itu, Pak Jokowi ini kan hutang yang ke luar negeri aja, tambahnya itu mungkin 6 ribu. Dan itu sebenarnya adalah ketidakadilan yang diciptakan oleh Pak Jokowi. Kucerobohan besar, bangsa ini ya, berani teken hutang. Nanti kita periksa, kalau Pak Jokowi udah nggak berpuasa, maka di dalam KCIC ini ada titipan. Halo, selamat pagi. Salam sehat untuk kita semua. Kembali kita ketemu di akhir pekan kali ini bersama saya Indra Molana dalam cross-check tentu saja, kita akan membahas pada pekan ini tentang pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung yang kemudian dinilai telah jauh melenceng dan akhirnya dinilai masuk jebakan utang Cina. Awalnya proyek ini dikonsepkan dengan murni kerjasama swasta atau bisnis-to-bisnis alias B2B ya. Tetapi sekarang berbalik 180 derajat menjadi negara Indonesia sebagai penjaminnya melalui APBN jika gagal bayar utang. Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 89 tahun 2023. Nah, berapa lagi utang negara ini yang ditambahkan dan diwariskan oleh Presiden Jokowi kepada rakyat Indonesia, apakah ini artinya justru utang besarlah yang menjadi legacy dari Presiden Jokowi alih-alih tentang infrastruktur sebenarnya. Nah, Indonesia masuk jebakan utang Cina. Inilah topik yang akan kita bahas pada akhir pekan kali ini bersama dengan Bima Yudistira, Direktur dari Center of Economic and Law Studies atau CELIOS ya. Mas Bima, apa kabar? Salam kenal, Mas Bima. Ya, terima kasih. Kabar baik. Oke, lalu ada Pak Syaganda Nainggolan, Akademisi Politik. Pak Syaganda, apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Baik, dan kemudian ada Ibu Anies Biarwati yang merupakan anggota Komisi 11 DPR RI dari fraksi PKS. Selamat pagi, Ibu Anies. Pagi, pagi, Pak Indra, Mas Bima, dan Pak Syaganda. Sehat selalu. Sehat selalu, baik. Oke, saya pertama langsung ke Mas Bima aja nih. Semua publik terkejut nih melihat atau membaca pernyataan, kutipan pernyataan dari Mas Bima ya. Mungkin sekaligus bisa dijelaskan dan dieksplorasi. Ini tanda-tanda kita masuk jebakan utang Cina ini proyek kereta, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini. Mas Bima bisa elaborasi lebih luas dulu nggak, Mas? Karena ke publik ini belum tentu semua bisa memahami arti tentang utang dalam proyek kereta cepat ini. Karena kita selama ini disuguhkan informasi baik di media televisi maupun di pemberitaan media online dan lain sebagainya itu. Terkesan ini adalah sebuah seremoni yang begitu besar dan membanggakan bagi masyarakat kita. Karena memang ada angle berita yang menceritakan begini nih. Sangat membanggakan ini adalah proyek kereta cepat pertama di Asia Tenggara, sementara Malaysia dan Singapura itu mangkrak gitu. Nah, tapi boleh cerita dulu, Mas, soal jebakan utang ini, Mas. Ya, masalah kereta cepat atau WUS ini, ini siapa yang nggak senang? Karena tiketnya masih gratis, kan? Pada waktu dicoba. Jadi jangan lupa pada waktu LRT Palembang, sama begitu. Pada waktu seremonial, seolah rame, seolah ini akan terus dipakai, kan ternyata juga banyak masalah di kemudian hari. Jadi banyak proyek-proyek yang kemudian bermasalah, tapi spesifik untuk kereta cepat Jakarta-Bandung, ini bisa dikategorikan kita sudah masuk, bukan akan masuk, tapi masuk dalam yang namanya jebakan utang atau debt trap. Ini kan dari awal, satu prosesnya disebut bisnis-bisnis. Keuangan dari konsorsium, terutama kereta api Indonesia, ini sangat solid, proyeknya akan tepat waktu diselesaikan, kemudian bunga pinjamannya juga tidak terlalu mahal, kemudian ini pasti akan mendorong perekonomian antara Jakarta dengan Bandung. Nah, pada saat itu sebenarnya gampang sekali Mas, membandingkan berapa bunga kereta api cepat ini. Kereta cepat Jakarta-Bandung itu bunganya 2%, sekarang yang cost overrun itu 3,6% sampai dengan 3,7%. Terus bagaimana tahu kalau ini kemahalan, dan kita jebakan utang ini kan maksudnya, satu, kita mengeluarkan anggaran besar untuk membangun, kemudian nanti kalau nggak kuat bayar, kira-kira APBN terlibat dari uang rakyat, sekaligus nanti bisa jadi pengelolaannya diserahkan kepada pihak asing. Itu sebenarnya definisi sederhana dari jebakan utang. Kalau kita bedah soal bunganya saja, 3,6 sampai 3,7%, ini ngapain? Karena MRT itu dibangun, sama-sama transportasi publik dibangun, itu bunganya 0,1%. Jadi sama-sama infrastruktur hampir sejenis, meskipun teknologi kereta cepat lebih mahal, tapi bunganya selisihnya jauh sekali. Itu sudah jadi pertanyaan. Ini ibaratnya kita dikerjain lah oleh si kreditur. Nah, kemudian berikutnya lagi, jebakan ini juga muncul akhirnya, ketika ada permasalahan, satu dari sisi impor besi bajanya tinggi, kedua dari impor teknologinya, karena dianggap ini Indonesia belum siap lah, dengan teknologi kereta cepat kita impor. Ketiga, tenaga kerja asingnya. Jadi ini menguras devisa, belum beroperasi saja, ini sudah menguras banyak sekali devisa, tidak ada dampak signifikan terhadap industri lokal yang harusnya ditarik ketika infrastruktur itu dibangun. Nah, baru kemudian kita lihat, kok ada cost of run, kok ada delay-delay dan lain-lain menyalahkan pandemi pada saat itu. Padahal bukan. Masalah utamanya adalah perencanaannya dari awal sudah bermasalah. Ketika ada cost of run, dibebankan lagi kepada BUMN. BUMN nggak sanggup, minta penjaminan. Dan penjaminan ini saya pikir, cepat atau lambat akan segera direalisasikan. Tapi bukan dengan BUMN penjamin, langsung dengan APBN menyuntik melalui penyertaan modal negara. Dan itu tertera langsung, hal yang dikhawatirkan itu sudah tertera langsung di peraturan Menteri Keuangan ya, Mas Bimaya? Sudah di 2021, pada saat itu kan intinya gini, intinya pada waktu kaget ada cost of run, sebenarnya nggak kaget ya, nggak perlu kaget. Pada waktu itu ada cost of run, itu kan pemerintah dengan perpres 2021 itu meminta kepada BPK untuk melakukan audit kira-kira. Ini gimana nih solusi dari cost of run pembengkakan biaya ini, siapa yang akan nanggung? Kemudian di situ 2021 udah muncul klausul terkait dengan penjaminan. Nah, jadi sekarang ini yang heboh soal peraturan Menteri Keuangan di tahun 2023 soal penjaminan ini menggunakan BUMN yang namanya PT PII adalah konsekuensi dari kegagalan mengatasi masalah cost of run di 2021 pada saat itu. Saya akan tanya banyak soal penjaminan karena ada yang menyebut bahwa biasa proyek-proyek negara ini selalu dengan penjaminan. Tapi tahan dulu, Mas Bima. Saya mau ke Ibu Anies dulu. Karena apakah ini memang diketahui atau dinamikanya seperti apa, Bu, di Komisi 11? Nggak semua masyarakat tahu ini. Tahunya hanya diresmikan, oh keren, punya kereta cepat, pertama kali di Asia Tenggara, bungkusnya seperti itu, Bu. Ini kita harus tahu lebih dalam agar masyarakat kita sadar juga, nih. Ini karena bahaya juga kalau kemudian akhirnya jebakan utang yang dimaksud Mas Bima itu bahwa kalau langsung penjaminnya adalah APBN. APBN itu uang rakyat, gitu, Bu. Ini bagaimana, Bu, Anies? Dinamikanya di parlamen sejauh ini gimana, Bu, di Komisi 11? PKS tidak setuju terkait dengan kereta cepat ini karena membebani. Sebenarnya, betul tadi kata Mas Bima ya, bahwa ini kan sudah melenceng dari perencanaan, menunjukkan perencanaan yang tidak matang sejak awal. Kenapa kita memilih China untuk proyek kereta cepat ini dan menolak proposal dari Jepang? Karena China lebih murah waktu itu. Kemudian yang penting adalah waktu itu China menawarkan skemanya B2B. B2B, tidak menggunakan APBN dan tidak memerlukan penjaminan dari negara. Makanya diterima. Makanya kita tolak dari Jepang. Nah sekarang dengan adanya post-offeran itu, jelas ya jauh lah, lebih tinggi dari Jepang, penawaran Jepang itu. Kemudian yang awalnya menjanjikan tidak menggunakan APBN, sekarang pakai APBN. kemudian ditambah lagi dengan adanya penjaminan melalui PMK itu. Ini jelas menunjukkan perencanaan yang tidak matang. Jadi maksudnya bahasa gampang, bahasa gampangnya itu gini Bu ya, percuma dulu menolak dari Jepang, atau sekarang pun akhirnya menjalankan seperti, lebih seperti yang disyaratkan dari Jepang gitu Bu ya, Bu Anis ya. Dan jauh lebih mahal, karena Jepang itu kan sekitar 6 ribu, 6 ribuan. Kalau sekarang China kan sudah dengan aneh kosoveran itu sangat tinggi sekali begitu ya, biaya yang ditanggung. Kemudian memerlukan APBN. Dan kita tahu bahwa APBN itu kan dikumpulkan dengan susah payah. Dari pajak-pajak rakyat, yang pajaknya naik terus, sementara kondisi rakyat itu belum pulih, tapi pajak-pajak naik terus. Kemudian juga APBN yang seharusnya itu digunakan untuk prioritas yang berhubungan dengan kesehatan rakyat. Ini justru infrastruktur yang bukan infrastruktur dasar, yang rakyat juga rakyat mana gitu yang butuhkan. Ini memang kita senang, saya bukan anti-kreator cepat ya, ini satu kebanggaan. Tetapi ketika itu dibuat dengan tidak matang, kemudian mebebani APBN, mebebani APBN, sehingga utangnya ini yang utang yang kalau saya bilang ini utang di luar nalar sekarang ya, karena kalau kita hitung-hitung sekarang, utangnya dari China juga gitu, dari China juga. Ini setiap bulan berapa? Penghasilan dari kerja apa itu berapa? Menutup enggak gitu? Sampai berapa lama dia bisa kemudian menutup utang-utangnya? Dan PT KAI kan ini sebetulnya sangat berat menanggung ini. PT KAI ya, yang awalnya sempat rugi, kemudian dia untung, tapi sekarang dibebani dengan utang yang begitu besar, PT KAI itu akan akan terbebani nantinya gitu. Dan ini bisa-bisa-bisa tutup gitu ketika memang tidak tertanggungkan. Jadi ini kita memberikan warning sebetulnya, kalau di 11 terkait dengan PMN-nya. Jadi ketika memang PMN itu diminta untuk, itu tentu Komisi 11 ikut bereaksi. Dan saya kira semua fraksi punya naluri ya untuk melihat bahwa infrastruktur yang bukan infrastruktur dasar yang dibutuhkan masyarakat ini terlalu mebebani dan utang kita jadi semakin membekah yang itu dampaknya nanti akan kepada masyarakat juga gitu. Jadi PMN yang PMN terhadap KAI itu kemarin disetujui, tetapi memang kita melihat beberapa cepat ini sangat-sangat membebani, membebani negara. Sementara kita tidak tahu gitu. Apakah negara punya kesanggupan atau PKI punya kesanggupan untuk membayar utang yang sangat fantastis gitu sekarang ini. Nah, ini menarik ini tadi dari Bu Anies, tapi ingin saya tanyakan ke Pak Syaganda, Pak Syaganda. Begini Pak Syaganda, tadi Bu Anies kan menyebut bahwa, menggambarkan bahwa dengan biaya yang begitu besar dikeluarkan sekarang ini dan bahkan konsepnya kemudian utangnya sampai kemudian negara harus menjadi penjamin dan itu tertuang dalam peraturan Menteri Keuangan begitu kan. Nah, apa namanya, ini agak sulit dinalar akan bisa dikembalikan seperti apa nanti kan kurang lebih begitu ya Bu Anies ya. Nah, tetapi menariknya setelah diresmikan kemarin itu, justru Presiden Jokowi mengatakan seperti ini nih, yang paling penting rakyat dilayani dengan baik, rakyat dilayani dengan cepat, karena fungsi transportasi masalah itu di situ, bukan untung dan rupiah katanya. Jadi ini gambarannya memang bukan untuk bagaimana bisa membayarnya nih, Pak Syaganda. Lucu juga ini, bagaimana menurut Pak Syaganda? Ya, pertama itu harus dijelaskan ke masyarakat dulu ya, WUS, itu adalah kereta api cepat Jakarta pada larang. Itu dulu. Ya, kalau Jakarta-Bando, itu kita harus titiknya di Bando. Ya, ini kan juga satu apa namanya, satu manipulasi ya, karena saya ini kan hidup saya kan di Bandung itu cukup lama. Jadi saya sudah menikmati Bandung itu dengan transportasi dulu di Cililitan ke ini, ke apa namanya, ke Kelapa apa namanya, stasiun ini Kondok Kelapa lima jam ya, ke Bandung pokoknya lima jam. Habis itu terus ada kereta ini, Parahyangan tiga jam, ya, terus ada jalan tol Cipularang 1,5 jam kalau jalan pagi habis subuh. Jadi sebenarnya untuk kepentingan Jakarta-Bandung itu menurut saya bangsa ini sudah cukup. Ya, makanya waktu dulu zaman SBY ketika proposal dari Jepang itu masuk kan tidak langsung diterima oleh SBY. Harganya pun waktu itu sangat murah, masih 6 miliar dolar untuk membuat Jakarta-Bandung 142 km. Kalau kita punya uang 8 miliar dolar sekarang setelah terjadi pembengkakan luar biasa dari 8 miliar ke 8 miliar bahkan ketika proposal Cina masuk sehingga Jepang dikalahkan itu kan 5 miliar dolar. Jadi kalau misalkan selisihnya itu cukup besar dan kemudian kita melihat kalau kita punya 108 triliun untuk membangun 142 km kereta api sebenarnya untuk Indonesia secara keseluruhan itu bagus diinvestasikan di Bandung, Jakarta atau di jembatan Selat Sunda misalnya seperti itu sekitar 100 triliun juga atau di Selat Malaka jembatan Selat Malaka antara Indonesia dengan Malaysia yang bisa menciptakan pertumbuhan ekonomi di Pulau Sumatera atau di sekitar Riau sekitarnya kalau kita investasinya di sana. Jadi strategi investasi sebuah bangsa itu tidak boleh seenak-enak presiden. Oke saya kembali ke Mas Bima Mas Bima tadi kita bicara soal kekhawatiran bagaimana kemudian negara menjadi penjamin dan lain sebagainya ini kemudian datang dari pernyataan salah satu staff khusus Menteri Keuangannya bernama Yustinus Prastowe saya kutip dari editorial media Indonesia ini menyebutkan bahwa memang selama ini pemerintah juga memanfaatkan peran PT PII PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia kok seolah-olah kayak nggak tahu aja bahwa setiap inian infrastruktur itu ada PT PII yang akan melakukan penjaminan gitu loh dan tidak perlu khawatir bahkan disini Yustinus disebutkan menyampaikan bahwa pikiran-pikiran kekhawatiran tentang APBN akan tergadai ke Cina atau ke Tiongkok akibat PMK 8-9-2023 ini sebagai pikiran jorok gitu bagaimana Mas Bima melihat ini Mas Bima ya itu memang posisinya dia gitu untuk bela pemerintah it's okay cuman kita kan objektif melihat ya satu sisi bahwa berapa sih yang dijamin itu tentu jadi pertanyaan jadi penjaminan itu bisa terrealisasi kalau BUMN yang sedang mengerjakan proyek itu tidak mampu nah sekarang kalau 220 miliar per bulan harus membayar ya utang kepada China Development Bank salah satunya itu KI-nya sanggup nggak jadi kita khawatir kalau ini sudah mengganggu bukan hanya penjaminannya cair dan pertanyaan berikutnya adalah PI sebagai penjamin sanggup tidak jadi logika dasar itu saja kan membuat bahwa ini sebenarnya penjaminan ini seolah-olah pemerintah ingin bilang nggak mungkin lah akan direalisasikan tidak mungkin lah langsung dari APBN tapi melihat skenario keuangan yang ada sangat mungkin penjaminan itu cepat untuk direalisasikan kalau PI juga nggak sanggup sebagai BUMN perantara yang menjamin ini maka mau nggak mau kan pilihannya adalah bail out kita pakai bahasa-bahasa sederhana aja lah pakai bail out aja lah nggak usah pakai penyertaan modal negara itu kan intinya uang dari APBN masuk untuk membayaran utang entah lewat PI entah lewat KAI nantinya kan itu logiknya sebenarnya yang kedua saya juga mengkritisi begini misalnya Pak Yustinus kan bilang ini nanti KAI jangan khawatir masih sanggup bayar dari mana? dari proyek kereta batubara nah itu dia Bukit Asam ini saya mau bilang ini nggak nggak jelas ini kalau proyek kereta cepat Jakarta ya ini kan klaimnya Jakarta-Bandung gitu ya Pak Asya Ganda kita pakai itu lah kereta cepat Jakarta-Bandung terpaksa pakai kata-kata Bandung itu kalau proyeknya komersil dan punya yang namanya pengembalian modal pengembalian keuntungan yang bagus buat apa ditutup dari subsidi silang kereta pengangkut batubara itu yang jadi pertanyaan pertanyaan lagi sebenarnya kan batubara ini nggak akan bertahan lama karena pemerintah punya banyak sekali skenario untuk memulai menurunkan konsumsi batubara jadi berapa lama KAI dapat pendapatan dari subsidi silang itu nah ini kekhawatirnya KAI sendiri kalau nggak kuat nanti mengganggu seluruh fasilitas kereta api reguler yang dibutuhkan masyarakat terutama masyarakat yang butuh subsidi entah efisiensi entah jalurnya kemudian terdapat berbagai macam perubahan kan gitu ya untuk apa demi semuanya ini pendapatan-pendapatan KAI itu untuk menambal dan itu tentu tidak akan cukup menambal kereta cepat Jakarta-Bandung oke nah jadi bukan masalah ya biasa penjaminan dimana-mana di swasta juga ada kategori namanya penjaminan cuma satu lagi saya pengen bilang yang namanya Belt Road Initiative atau jalur sutra baru yang didorong oleh China di banyak negara sudah masalah jadi bukan pinjaman itu gratis nggak ada makan siang gratis Sri Lanka masalah Nigeria masalah di paling dekat itu Malaysia dan Singapura membatalkan juga proyek kereta apinya itu karena khawatir adanya jebakan utang jadi ini bukan pikiran jorok ini justru ingin ngasih tau gitu ya bahwa ini sedang masuk pada jurang yang salah gitu bukan jalan yang salah tapi udah jurang yang salah gitu tapi kalau kalau narasi yang saya tangkap ya kalau narasi yang saya tangkap dari soal Malaysia dan Singapura membatalkan itu ya karena narasi yang disampaikan dalam berita ini membanggakan kereta cepat pertama di Asia Tenggara Malaysia dan Singapura saja batal seolah narasinya itu Malaysia dan Singapura batal itu karena apa ya karena ya pokoknya minus lah ceritanya nggak mampu dan lain sebagainya padahal kalau dari penjelasan Mas Bima ini Singapura dan Malaysia sadar ada jebakan utang maka mereka membatalkan gitu ya Mas Bima ya itu kenapa Mahathir Muhammad dipilih jadi Perdana Menteri sebelum Anwar Ibrahim itu kan itu kan karena Malaysia terbantu dengan upaya Mahathir Muhammad batalkan kalau memang ini tidak menguntungkan rakyat menambah beban utang dan itu ada perbaikan signifikan kalau dilanjutkan tetap proyek Singapura-Malaysia beban utang pemerintah Malaysia ini terlalu berat itu kan kalau pemimpin yang punya kesadaran punya uji kelayakan yang baik dia ada tahu mana proyek yang bermanfaat mana proyek yang membahayakan masyarakat fiskalnya juga saya ke Bu Anies dulu kalau begitu Bu Anies kalau tadi kan Bu Anies menyebutkan memang kalau soal kereta dan sebagainya memang di BUMN ya di Komisi nah tapi dalam konteks hari ini ketika kita bicara soal skema keuangan kita ada di Komisi 11 tentu saja Bu akan ini sudah pernah dipanggil sudah pernah didiskusikan atau bagaimana Bu soal keluarnya peraturan Menteri Keuangan ini dan lain sebagainya Bu Anies iya kalau agenda khusus terkait dengan pemanggilan itu tidak tapi memang Komisi 11 kan punya rapat rutin dengan rapat kerja rutin dengan Kementerian Keuangan nah di rapat kerja rutin itu banyak hal dibahas nah beberapa anggota menyinggung tentang PMK itu ini kan sangat tidak adil sangat tidak adil bagi rakyat tentu saja dan kita tahu bahwa tadi ya biasanya masalah perencana yang tidak matang gitu ya yang kalau dibilang mencil-mencilnya kan masa iya pemeriksa mencil-mencilnya tapi itu perencana yang sangat tidak matang lah gitu bahasanya yang sekarang ini cost of run ini bukan dihaluskan bahasanya Bu ya kalau jadi cost of run yang sangat tinggi itu itu kan akhirnya dibebankan ke kita juga walaupun misalnya ada sharing gitu bahwa kita menanggung kemudian Cina menanggung tapi yang kita kan cukup besar gitu ya jadi Indonesia itu membayar cost of run itu sebesar 550 juta US dollar atau 8,5 triliun bunganya 3,4% tenornya 30 tahun begitu ini kan 30 tahun ya Pak Jokowi sudah tidak menjawab tentu saja gitu kan sehingga itu dibebankan kepada pemerintah selanjutnya gitu kemudian juga tadi seberapa kemampuan PT KAI untuk membayar konsorsium ya dengan yang lain tapi utangnya itu kan plus bunga utang pokok plus bunga itu kan per bulan 226,9 miliar per bulan ya sementara kalau Pak Menteri Pak Menteri Perhubungan mengatakan bahwa ini targetnya sehari itu 68 kali perjalanan ya kalau pun 68 kali perjalanan tuh sehari minimal sehari 68 kali perjalanan untuk bisa mendapatkan angka 68 kali perjalanan karena menurut keterangan Pak Menterinya Pak Menteri ini ini kan kita baca yang mana tidak mungkin 68 kali perjalanan ya operasional kecepat dilakukan secara bertahap untuk terus dilakukan evolusi sampai dengan skenario ultimate hingga 68 perjalanan kereta api per hari yang mana itu yang mana itu nggak mungkin nggak masuk akal ya 68 kali perjalanan per hari bayangkan gitu dan kalau itu sampai pada larang ya karena dia sedangkan daripada larang ke Bandung itu disiapkan KA feeder dari stasiun padarang menuju stasiun Bandung ini kan berarti kan ya kalau kita yang mau ke Bandung yang selama ini tadi Pak Segera bilang bisa pakai yang lain atau yang lain bisa juga nektal terus harus ke padarang dulu padarang naik lagi feeder ke ini ya itu kan mikir juga gitu jadi artinya proyek-proyek yang pertama ini bukan infrastruktur dasar yang memang dibutuhkan masyarakat ya kemudian yang kedua perhitungan-perhitungannya yang tidak matang tadi yang ketiga kalau memang hutang itu biasanya 226 miliar per bulan itu bagaimana gitu per bulan itu nyampe enggak segitu 68 perjalanan itu nyampe enggak untuk bayar hutang itu baru bayar hutangnya belum kan kita juga enggak hanya bisa untuk bayar hutang tapi harus bisa mendatang keuntungan kan begitu sementara KAI ini kan mungkin belum keuntungan tapi lebih kepada biaya operasional juga kan Bu kan tadi itu kan bayar hutang aja operasional kan sendiri operasionalnya untuk gaji segala macam kan untuk biaya operasional yang lain-lain gitu nah ini tentu dan DPR itu sudah sering mengingatkan pemerintah ya sudah sering sangat sering baik melalui rapat-rapat resmi maupun seperti ini begitu ya kan ini juga satu forum dimana DPR mengingatkan dan saya rasa bukan satu dua orang gitu dan bukan komisi 11 komisi lain pun juga bicara terutama komisi 6 bahwa kereta cepat itu dari awal itu sebenarnya sudah ditolak oleh kalau PKS dari awal memang sudah menolak rencana tentang cepat-cepatnya karena dinilai ini pertama tidak menyangkut infrastruktur dasar dibutuhkan masyarakat yang kedua soal tidak menyangkut infrastruktur dasar itu penting itu yang dibutuhkan masih banyak APBN itu untuk biaya infrastruktur dasar yang dibutuhkan masyarakat kita masih apa namanya rumah sakit kita masih banyak yang jeblok di rumah daerah itu kemudian juga beberapa yang dibutuhkan masyarakat itu masih sangat banyak yang harusnya APBN digunakan untuk itu nah kereta cepat ini yang dari awal kalau PKS sudah sangat menolak begitu ya jadi dan sekarang ketika ada cost of run pemerintah mau berklip bagaimana lagi karena itu juga sharing ke kita biaya cost of run itu itu memperoleh kita pinjaman juga dari China jadi ini jadi ini benar-benar sesuatu yang memang saya juga gak habis pikir sebetulnya nah di mata DPR ini situasi yang darurat apakah tidak soal keuangan ini apa jebakan utang ini kalau tadi bahasanya mas Bima apa namanya dead trap ya kalau pemerintah kan memang dia punya dari sendiri tadi yang seperti sudah dijawab oleh staff teman Q kan dibilang PII penjamin infrastruktur dia kan tidak hanya menjamin kereta cepat dia juga fitur yang lain BUMN-BUMN yang menjalankan infrastruktur BUMN-Karya itu kan juga menanggung kerugian juga kita tahu berapa banyak BUMN yang memberikan keuntungan bagi negara itu gak banyak gak lebih dari 10 dari ratusan BUMN yang memberikan apa namanya diberikan terutama ya diberikan penyertaan wadah negara oleh negara oleh pemerintah itu gak lebih dari 10 yang memberikan keuntungan dari 10 itu yang signifikan hanya 4 3 dari perbankan 1 dari telekomunikasi dan PII itu kan menjamin BUMN-BUMN yang bermasalah ya terkait dengan infrastruktur gitu misalnya bukan hanya KAI gitu jadi kalau PII dijadikan sebagai penjamin belum tentu juga dia punya kemampuan gitu ya dan kalaupun PII itu dia pasti minta lagi kepada modalnya kan itu perusahaan apa dibawa kementaraan keuangan ya akan minta PIN lagi jadi bolak-balik seperti lingkaran dan gak habis-habis gitu loh jadi maksudnya pemerintah tidak berpikir dengan Dali PII itu artinya DPR tidak bisa memanggil dan kemudian mengkritik keras terhadap apa namanya pemerintah sudah dilakukan jadi di dalam rapat-rapat itu sudah sangat sering disinggung tapi pemerintah kan punya jalannya sendiri begitu punya jalan sendiri dan ketika DPR sebagai pengawas itu tidak itu sudah sering begitu ya artinya ketika kita ingatkan tentang misalnya waktu beberapa hal IKN itu kita sudah ingatkan tapi kan DPR sudah ketopal karena DPR itu kan kepalanya banyak begitu ya banyak hal-hal yang kita anggap ini sebetulnya tidak tidak layak begitu ya proyek-proyek yang tidak layak karena membebani negara itu tetap dilaksanakannya ini akhirnya kita berharap bahwa mudah-mudahan pemerintah selanjutnya tidak seperti ini Pak Saganda ini menurut Pak Saganda kira-kira sebuah kondisi yang cukup darurat tidak DPR harus melakukan sebuah mungkin forum panggilan yang saya gak tahu level tingkatannya di DPR itu apa namanya rapat-rapat apa aja yang ini kondisi yang rutin ini rapat yang memang koordinasi biasa ini rapat terbatas atau ini rapat yang memang harus serius sekali ya dalam kondisi darurat Pak Saganda melihatnya seperti apa Pak? karena kalau harus membayar berapa tadi? 229 260 ya 260 290 226 miliar 226 miliar per bulan untuk sekedar untuk membayar hutang aja itu dan kemudian di apa diterjemahkan ke operasional kereta itu adalah 68 kali perjalanan sehari Pak Saganda ini darurat gak Pak Saganda? ya begini tadi kan Mbak Anies kan sudah sampaikan bahwa itu kan bukan infrastruktur dasar betul betul maksud saya darurat untuk segera dievaluasi tidak pemerintah oleh DPR terkait dengan kereta cepat ini? ya harusnya tapi DPRnya kan yang konsisten untuk urusan begini kan cuma sementara ini PKS ya dari tahun 2016 kalau di googling itu memang PKS itu waktu itu sudah sama untuk mengecam ini apa Bed and Road Inisiatif ini BRI ini itu dari 2016 PKS saya lihat sudah konsisten mengecam untuk orang-orang yang mengerti perjalanan Bandung-Jakarta apalagi orang-orang yang suka nongkrong di kereta api Parahyangan teman-teman saya yang kerja di Jakarta pulang ke Bandung itu di kereta api Parahyangan dari Jumat, Sabtu, Minggu mereka main trup main joker karu apa segala gitu ya mereka tahu bahwa sebenarnya kereta api Parahyangan itu sudah nikmat ya jadi kalau kamu butuh cepat kamu bisa naik jalan darat itu satu setengah jam menurut saya untuk ukuran 150 km Bandung-Jakarta cukup lah dengan Cipun Larang yang ada saat ini jadi ini proyek main-main sebenarnya proyek yang nggak berguna jadi ini dalam cerita utang itu namanya audius debt jadi utang yang diciptakan dari zaman dulu itu memang orang-orang pemain-pemain bisnis utang jadi utang-utang ini sebenarnya punya bisnisnya mereka tuh senang ya jadi kalau kita apa namanya apa namanya buku buku Freconomics ya itu ya tentang underground ekonomi bagaimana utang-utang itu diciptakan di Indonesia ini berlanjut sampai sekarang kita terperangkap ya kita nggak bisa ngelawan rejim Jokowi ya kita udah kritik tapi mereka nggak mau mereka tetap mereka pertama pura-pura nipu dulu ini si Cina ini dia bilang ini Jepang kemahalan 6 miliar dolar ya bunganya 2% Jepang waktu itu ya tenornya 40 tahun kita kasih 5, sekian miliar dolar ya kan kemudian apa namanya pembagian sahamnya Indonesia lebih besar 60 kita Cina nya 40 manis di muka ya setelah diikat kontrak antara Indonesia dengan Cina maka kemudian Cina itu mulai menggulung kita menggulung kita membuat utang itu pertanyaannya Pak Saganda pertanyaannya Cina menipu kita benar-benar menipu atau kita pura-pura polos ditipu apa pura-pura polos dan seolah menjadi korban penipuan gini-gini jadi ada bukunya bukunya itu dari Rucir Sarma ya baca Rucir Sarma tentang bagaimana negara itu hancur why the nation failed because hutang ini ahli gurunya gurunya investment itu namanya salah satunya Rucir Sarma dalam bukunya itu itu memang dua pihak jadi dua pihak itu satu itu namanya memang orang orang itu namanya deptomania orang deptomania ini adalah orang-orang yang memang mania menciptakan utang ya membuat ketagihan nanti lama-lama dia depto deptrap itu keperangkap sama utang baru nanti dia deptophobia jadi ketakutan dengar utang dengar utang nah kita ini udah masuk ke deptrap itu ya deptrap itu jebakan utang ini jebakan utang luar biasa yang kita ini sebenarnya buat saya ini pembangunan itu tidak menguntungkan rakyat sama sekali hampir sama sekali ya nanti orang-orang pro Jokowi kan bilang mau saganda gak boleh naik kaca IC itu kereta api cepat ini ya jujurnya saya ngapain naik itu karena saya kalau ke sana kan ke Bandung ya gak mau saya kepada larang urusan saya apa kepada larang saya gak punya kepentingan saya pentingnya ke Bandung tapi kembali ke tadi ya ke ini ini kan sebenarnya untuk apa ini kereta api cepat Cina ini walaupun udah resmikan ini kan refeksi kita banyak hal di Indonesia ini infrastruktur dasar atau infrastruktur lain yang bisa dipangun yang kedua kita cari dong yang memang itu bunganya lebih rendah kalau Jepang 2% ngapain kita 3,4% Cina ya kan katanya Cina ngasih utang murah buktinya ini yang ketiga kalau kita lihat dari California Railway California Railway ORG ya sekarang government California itu dilihat disitu dalam pembangunan kereta api cepat yang sama ya balet train di California sekarang itu itu ditunjukkan 97% ya 97% itu kontribusi dari perusahaan lokal gitu loh kita gak ada itu kontribusinya apa harusnya kan dia kerja sama dengan IPTN PTDI dalam membuat trainnya jadi semua kita ada sampai transfer in teknologi ini gak ada semua kan dibuatnya di apa Zodong atau apa di Cina sana semua kemudian dibawa kemari jadi sebenarnya Indonesia ini dapat untungnya dimana di dalam kereta api cepat ini kecuali Jokowi yang untung karena dia meresmikan senang kan ya kan meresmikan tapi kan yang untung yang lain siapa ya BUMN apakah BUMN menyediakan apa namanya karoserinya ya atau railnya gak ada ini semua mereka bahkan saya kasih tau aja tukang ukur keker jalan itu itu dari jurusan geodesi ya itu STM-STM itu didatangkan dari Cina ya TKA-TKA Cina datang disuruh ngukur jadi yang Indonesia nikmati itu minim sekali kecuali kita nanti mubazir transportasi mubazir jadi menurut Anda yang untung tertentu saja ya tadinya kan mau didesain itu yang untung properti-properti ya yang ada disitu walini kemudian swasta-swasta nanti dibuat berhenti-berhenti-berhenti tapi berhenti-berhenti itu betul-betul dia nanti namanya bukan kalau di Belanda namanya snail train snail train itu kleta api cepat bukan stop train nanti lama-lama kalau berhenti di Tarawaci berhenti di apa namanya di Kerawang berhenti lagi di Walini untuk memberi kemudahan kepada orang-orang bisnis properti maka itu namanya bukan kereta api cepat lagi itu udah kereta api lambat stop train nah ini sebenarnya pemerintah ini mau apa ya saya jujur aja saya udah biasa naik kereta api bukan biasa sering dulu naik kereta api dari Rotterdam ke Paris ya kemudian dari Paris ke Inggris naik kereta api cepat bala train itu betul-betul disana memang ada kebutuhan faktornya bukan dalam negeri misalkan Belanda dalam negeri nggak butuh dia kemudian Paris dalam negeri nggak butuh tapi ketika dia lintas negara dia membutuhkan kereta cepat itu oke kalau Bandung Jakarta 140 km untuk apa kereta cepat 350 meter per jam nggak ada gunanya sementara di sisi lain apa biayanya besar sekali menjadi utang dan kemudian untuk membayarnya pun hitung-hitungannya jadi nggak masuk akal seperti tadi yang kedua itu penjelasan dari Kementerian Keuangan itu sebenarnya mereka Sri Mulyani perlu refleksi ya kalau Sri Mulyani saya minta itu tolong dia naik mobil pelan-pelan lagi di Kuningan itu ya di Jalan Kuningan Jakarta itu itu banyak tiang-tiang besar kemudian besi-besinya udah mulai laku sampai depan namanya monorel ya monorel itu 2006-2007 itu proyeknya digagalkan atau gagal gara-gara Sri Mulyani Menteri Keuangan ya waktu itu tidak mau memberikan penjaminan kepada proyek itu kenapa sekarang Sri Mulyani memberikan penjaminan sebagai Menteri yang sama memberikan penjaminan kepada Cina kenapa kamu kepada kepada kongsi Jepang nggak mau kepada kongsi Cina mau apakah negara ini tunduk sama Cina sekarang harus konsisten dong jangan seperti Pak itu katanya atas tak khususnya pikiran jorok pikiran jorok katanya dia refleksi aja dong bahasa lengkapnya gini pikiran jorok dan kurang piknik katanya begitu oh saya lagi piknik di Solo malah sekarang pak tapi ini tadi memang yang ingin saya tanyakan ini jadi sebenarnya pernah ada rekam jejak Ibu Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan di jaman di periode yang lain ya mungkin ya itu menolak ketika proyek monorail itu harus melibatkan negara sebagai penjamin gitu ya itu pernah ditolak Bu Sri Mulyani jadi pernah pernah on the track seperti itu ya Bu Sri Mulyani Seri Mulyani setahu saya sepanjang dia Menteri di era SBY Jilid 1 itu menolak negara menjamin proyek-proyek infrastruktur ya kalau itu udah B2B ya dia mengarahkan B2B jadi ini Jokowi 2015 akhir menandatangani itu Seri Apuatu itu Menteri BWM Riniswandi menantangani dengan mitranya di Cina sana proyek kereta api cepat itu adalah B2B murni B2B negara tidak melibatkan diri konsisten aja bisnis to bisnis ya jadi tidak ada jaminan negara tidak ada jaminan APBN maksudnya gitu ya Pak ya jangan lagi nipu-nipu kita lah kalau udah bilang B2B ya B2B gitu persoalannya masalahnya yang tadi saya tanyakan apakah ini memang kita polos nggak tahu di tipu Cina ataukah dua pihak ini membuat gitu kita tahunya nanti kalau Jokowi udah nggak berkuasa baru itu kalau sekarang kan susah gitu Pak oke saya ini ingin bacakan dulu sebelum kembali ke Mas Bima ya biar masyarakat yang menyaksikan perbincangan kita ini juga terdapat gambaran jadi awalnya dulu rencana ketika proyek kereta cepat ini akan dilakukan ada proposal dari Jepang ya kemudian tadi ditolak karena konsepnya ceritanya lebih mahal lah ya lebih baik Cina nah pada saat itu nih saya harus ini supaya data ini bicara nanti dibentukkan info apa grafis ya pada saat itu skema pembiayaannya adalah utang selama 40 tahun dengan bunga fix atau tetap 2% nah ini memang lebih rendah dari yang ditawarkan Jepang memang jadi bunganya yang ditawarkan Cina itu fix 2% dari China Development Bank nah kemudian China Development Bank ini akan memberikan pinjaman sebesar 75% dari nilai proyek nah waktu itu diperkirakan biaya pembangunan kereta cepat itu membutuhkan dana antara 70 sampai 80 triliun rupiah gitu ya namun setelah berhasil memikat Indonesia belakangan Cina ini disebutkan ya ingkar atau kemudian menaikkan bunga menjadi 3,4% ya atau 36% tadi Mas Bima menyebutkan tuh dengan tenornya selama 30 tahun nah kemudian biaya cost of run alias pembangkakan biaya juga bukan lagi 70 sampai 80 triliun tetapi disebutkan sampai 114,24 triliun alias membengkak 17,89 triliun nah ini yang kemudian menjadi masalah dan bagaimana kemudian di peraturan Menteri Keuangan dimunculkan bahwa kemudian negara lah yang akan menjadi penjaminnya kurang lebih begitu ya Mas Bima ya atau ada koreksi Mas Bima supaya masyarakat tergambarkan ini Mas Bima itu betul cuman yang perlu di koreksi adalah bunga itu masih dinegosiasikan untuk cost of run kira-kira mungkin minggu ini atau minggu depan itu katanya akan keluar 3,6 sampai 3,7% jadi bukan 3,4% jadi lebih gini lagi ya dengan tingkat suku bunga yang lagi naik jadi makin mahal lagi enggak Kak Tuan berarti angka 226 miliar per bulan yang harus disiapkan itu bisa naik lagi itu angkanya ya oh bisa bisa naik lagi oh my god bisa naik lagi itu itu karena nanti itu ke 68 kali perjalanan Bu Anies itu bisa lebih dari itu oke mas Bima jadi tadi Pak Sagadeng kan menyampaikan bahwa pernah ada upaya untuk menolak dari Bu Sri Mulyani juga di era yang lain mungkin ya di pemerintahan yang lain Bu Sri Mulyani pernah menjadi menteri di era Pak SBY itu menolak negara dan menjamin jadi ini sebenarnya sudah sebuah skema yang tepat ya ketika B2B ya B2B gitu mas Bima atau ada bukan hanya Bu Sri Mulyani dulu yang kekak menolak gitu ya ada Pak Jonan juga jangan lupa juga itu juga menolak juga karena tahu bahwa konsepensinya akan berat pada BUMN jadi sebenarnya pertarungan kereta cepat ini di internal pemerintah saat itu ya di era SBY kemudian era pertama Pak Jokowi itu kuat sekali cuman beberapa yang gak setuju ya kita tahu lah disingkirkan lah bahasanya begitu ya yang akhirnya menambil jalan kereta cepat Jakarta-Bandung harus tetap jalan seberapapun biayanya ya itu jadi ini kan akhirnya all cost ini yang menanggung siapa yang menanggung adalah mereka yang harusnya dapat fasilitas-fasilitas yang lebih urgent sekarang ini pertarungannya gini aja deh mau bikin kereta cepat Jakarta-Bandung apa nyelesaikan masalah pangan yang harusnya pada waktu kereta cepat Jakarta-Bandung dibuat itu kita udah persiapkan pangan sehingga harga beras gak naik seperti hari ini kan gitu kira-kira ini kan biaya dari tidak melakukan hal yang seharusnya dilakukan kemudian integrasi dari pembangunan itu jadi gak gak clear dan ini jadi bingung loh gini gini mas jadi beberapa investor yang mau mengembangkan di sekitar stasiun kereta cepat Jakarta-Bandung itu entah dia di Halim ataupun kemudian di Tegal Luar itu mereka berpikir ini gimana nih perhitungan dari jumlah penumpang karena kan kalau mau bikin properti di sekitarnya perhitungan jumlah penumpang penting sementara pemerintah sibuk mencari 460 triliun itu untuk bangun ibu kota negara di Kalimantan jadi ini membingungkan semua gitu nah dan ini juga akan ada revisi di dalam proposal operasional kereta cepat ke depannya karena passenger ratenya itu mungkin akan diturunkan gak mungkin saya kira berapa 68 kali perjalanan itu itu asumsi yang sangat-sangat over optimis dan gak realistis kenapa? karena sebagian mau dipindah ke ibu kota negara jadi pertanyaannya siapa nih yang akan mengisi kereta cepat Jakarta-Bandung ada banyak alternatif yang disebutkan Bang Siahganda tadi jauh lebih murah jauh lebih affordable dan sampai pada kota tujuan akhir di Bandung kotanya dan beberapa masyarakat memang ada yang mengakui lebih nyaman menggunakan artinya soal Jakarta-Bandung itu gak pernah ada isu gitu sebenarnya begitu ya termasuk bukan kebutuhan infrastruktur dasar yang dimaksud Buanis mungkin itu ya Mas Sima ya dimana-mana ya dimana-mana mas kereta cepat itu itu kalau di Jepang aja deh Jepang deh yang salah satu yang pionir kereta cepat itu menghubungkan dua kota bisnis nah Bandung ini kan bukan kota bisnis dia juga oke kota pariwisata tapi sekarang kalau orang dari Jakarta membawa keluarga berwisata ke Bandung versus satu orang mengeluarkan 200 ribu sampai 300 ribu kereta cepat kalau ada 4 orang anggota keluarga ya mending sewa mobil maksudnya logik-logik dasar seperti itu kan harusnya dipahami ketika bikin perencanaan di awal gitu jadinya jadinya nanti akan pengaruh pada okupansi jadi ada terkesan sebenarnya proyek kereta cepat ini sengaja sengaja dipaksakan ya sebenarnya Mas Bima ya terkesan seperti itu untuk apa untuk pencitraan untuk branding kan tadi judulnya Indonesia punya kereta cepat negara lain di Asia Tenggara belum punya pertanyaannya harusnya dibalik kenapa negara lain akhirnya membatalkan dan gak punya itu terus kita malah memaksakan diri ya sekarang kan branding itu kan bagus pada saat dia gratis penumpangnya seolah-olah influencer vlogger ekonom juga banyak yang diajak cobain kereta cepat dibukti kesuksesan tapi kan setelah itu untuk operasionalnya saja kereta api pasti akan berutang baru dan jadi pertanyaan siapa yang akan meminjamkan dalam situasi sekarang nah oke ini menarik tadi Mas Bima sempat menyinggung soal skala prioritas lah ya tadi soal pangan dan sebagainya nah Bu Anies ini menarik juga menariknya ini Presiden Jokowi di HUTNI kemarin itu juga menyebut soal skala prioritas malah nyebutnya begini memang soal ya militer alutsista itu penting tapi kondisi sekarang yang paling penting kan pangan kurang lebih begitu ya Presiden Jokowi ngomongnya tapi kok pake ininya militer alutsista gitu loh kok gak dia liat soal IKN maupun yang kereta cepat ini gitu loh Bu Anies ngeliatnya seperti apa ini ini perlu dievaluasi gak Bu di komisi 11 Bu masih mute Bu mohon maaf masih mute Bu Anies iya 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 maaf menyebut skala prioritas gitu jadi dan ini juga beberapa pejabat skala yang mana yang diterapkan kalau memang APBN kita kan terbatas masih terbatas sedangkan dia diberi tugas yang sangat berlimpah jadi saat APBN terbatas tugasnya berlimpah dan kondisi masyarakat kita kan juga membutuhkan sentuhan negara negara perlu hadir sekarang ini inflasi terbesar itu beras dan sampai sekarang harganya masih tinggi kita tahu kita ini pemakan beras semua jadi tidak bisa kalau pemerintah tidak turun tangan begitu naiknya harga beras yang sangat tinggi sampai hari ini masih sangat tinggi beras itu sementara petani-petani kita dengan naik harga beras kan tidak diuntungkan jadi bukan petani yang untung dengan naiknya harga beras ini gitu jadi artinya itu kalau menjadi prioritas pangan itu saya setakat banget gitu bahwa pemerintah harus merhatikan pasokan pangan gitu sampai ada climate change di sini juga yang biasanya kita mengimpor dari negara-negara pangan seberas mereka sekarang tidak melakukan ekspor gitu Vietnam, India, Thailand kan tidak mengekspor mereka lebih mengutamakan pasokan untuk dalam negerinya sendiri sehingga ini pemerintah harus betul mengatasi itu kalau mau prioritas pangan itu yang harus dikatakan lebih dulu makanan pokok bangsa Indonesia yang beras ini itu harus pastikan terjangkau bagi semua masyarakat paling tidak sebagai komitmen hadirnya negara untuk mengatasi masyarakat yang di depan mata ini di depan mata banyak masyarakat yang kesulitan untuk beli beli beras belum lagi masalah kemiskinan kemiskinan masih tinggi stunting itu juga masih tinggi dan itu memerlukan sentuhan APBN kita stunting itu sampai sekarang Indonesia masih tinggi pengangguran itu juga masih banyak jadi banyak PR-PR pemerintah selain pangan memang udah di depan mata ini yang harus selesaikan yang mestinya APBN itu prioritasnya itu kesana gitu sehingga dengan apa namanya dengan adanya perhatian pemerintah dengan hadirnya negara ini ini benar-benar masyarakat merasa bahwa pemerintah memperhatikan mereka gitu yang menarik yang menarik adalah dengan kondisi yang seperti ini tadi Presiden Jokowi dalam berbagai proyek-proyek yang mungkin sebenarnya banyak penuh kritik ya di belakang ya tapi tidak terekspos dengan baik mungkin soal utangnya tadi soal konsepnya negara menjadi penjamin dan lain sebagainya padahal ini bukan infrastruktur dasar dan lain sebagainya seringkali yang dilakukan oleh Presiden Jokowi ataupun pemerintah itu mengajak influencer Pak Saganda mengajak influencer pesohor gitu ya kalau bahasa sekarangnya influencer ya public-public figure naik kereta juga ada yang ke IKN tapi kita fokus kereta dulu lah hari ini ya itu seolah-olah memang ini adalah sebuah legacy yang luar biasa padahal sebagian pihak yang concern mengawal soal data lebih lengkap oke ada pembangunan disini tapi ini konsep utangnya masuk akal ini utang sih pasti ya dalam sebuah pembangunan dan lain sebagainya tapi ini konsepnya gak masuk akal dan ini gak banyak yang orang tahu gitu Pak Saganda dan Bu Anies bagaimana menurut Pak Saganda dan Bu Anies jangan-jangan apakah mungkin justru sebenarnya legacy dari seorang Presiden Jokowi itu adalah utang yang luar biasa besar dan konsepnya gak masuk akal ini atau infrastrukturnya itu begitu Pak Saganda ya menurut saya menurut saya kan gini seorang Presiden itu ke depan ya oh saya Jokowi capek saya bicara Jokowi ke depan itu gini Presiden itu harus melihat hutang itu ya hutang itu sebagai pelengkap bukan hutang itu sebagai faktor utama dalam pembangunan ya kita punya kekuatan sekitar 2.000 ke 3.000 triliun ya itu kita lengkapin lah dengan katakanlah 10% sampai 20-30% ya itu sebagai hutang-hutang yang memang seorang Presiden dalam 10 tahun pemerintahan dia sangat wajar untuk melakukan penambahan hutang ya kayak SBY dulu kan dia tambah hutang itu kira-kira 1.500 triliun ya selama dia berpuasa kalau Jokowi ini kan hutang yang ke luar negeri aja tambahnya itu mungkin 6.000 ya kalau dia sampai selesai pemerintahan mungkin 7.500 triliun ya itu 3 kali 4 kali dari SBY belum lagi hutang kalau hitungan si apa namanya Miss Bakun Miss Bakun dari Komisi 11 juga kalau gak salah saya dia bilang hutang Jokowi ini nanti total 20.000 triliun ya jadi gini seorang Presiden ya kalau dia mau berbagi dan dia tahu bahwa dia itu adalah seorang Presiden adil bukan Raja bukan politik dinasti ya maka dia harus tahu bahwa dia itu hanya 10 tahun kalau 10 tahun maka dia harus tahu dia tidak boleh membuat hutang-hutang yang 190 tahun lagi ya atau 100 tahun lagi atau 30 tahun lagi dibayar oleh bangsa ini ya kecuali hal-hal yang penting misalkan COVID kemarin ada pandemi oke ya kan omotekin utang berapa pun cuma rakyat ya oke lah gitu tapi kalau hutang-hutang kereta api cepat dan lain-lain ya MBZ misalkan dikorupsi 1,5 triliun kemarin BTS Bodong dan lain-lain ini maksud saya artinya Jokowi ini nggak sadar bahwa dia itu sebenarnya presiden yang tidak adil tidak memberikan kesempatan kepada rejim berikutnya ya untuk menopang sebagian APBN itu dengan hutang misalkan nanti kalau Pak Anies jadi presiden Anies Baswedan dia kan mau hutang lagi susah karena apa? karena hutang itu sudah kebanyakan orang-orang lain bilang oh kalau Bapak mau hutang lagi Pak ini bunganya nggak bisa 7% lagi Turimulyani 7% sekarang ini mungkin 10% Pak jadi rakyat ke depan itu rakyat masa depan itu yang disebut orang-orang milenial sekarang akan terbebani bunga hutang yang lebih besar daripada kita zaman sekarang dan itu sebenarnya adalah ketidakadilan yang diciptakan oleh Pak Jokowi ya jangan dipikirkan infrastruktur nanti penting untuk anak-anak milenial yang nanti untuk ini nggak ada hutangnya yang nanti akan membahankan kita jadi itu sekali lagi yang kedua itu memang ini sulit karena pemerintah Jokowi sudah berakhir ya usul saya sih memang sebuah calon-calon presiden ke depan ini mulai menghitung bahwa kita ini ke depan ini akan terjebak dalam persoalan hutang ini ya hutang ini ya sekarang ini kan kita langsung inflasi tinggi kemudian dolar kita itu sekarang 15.600 kalau nggak salah itu hancur kita kenapa? karena ketika hutang itu bayar hutang ya itu kita udah langsung goyang keuangan kita nah itu yang mungkin bisa saya sampaikan sebagai catatan untuk diskusi KCIC ini kereta habis cepat Jakarta pada larang ya supaya hal-hal seperti ini jangan lagi muncul di masa depan ini adalah suatu kecerobohan besar bangsa ini ya apa namanya berani teken hutang karena-karena punya kepentingan dengan Cina ya dalam BRI ya Belt and Road Inisiatif ya dan kemudian kibraknya ke packing jadi kita kepaksa hutang sama Cina ini ya dan senang juga mungkin gak kepaksa juga karena senang juga nah mudah-mudahan ini yang kata Pak Anies Baswedan itu bahwa selalu dalam permainan-permainan PSN itu proyek strategis nasional ada aja titipan-titipan nah ini nanti kita periksa kalau Pak Jokowi udah gak berkuasa mudah-mudahan rejim baru bisa memeriksa apakah di dalam KCIC ini ada titipan-titipan dalam membuat ini menjadi proyek yang memperangkap kita dalam hutang kepada Cina itu mungkin dari saya terima kasih ya kalau Pak Saganda niatnya akan memeriksa setelah Pak Jokowi sudah tidak berkuasa lagi jangan-jangan itu alasan lagi nanti apa yang konsep perubahan gak bisa di kalau-kalau misalkan Bu Anus dan teman-teman DPR mau periksa sekarang bisa dong tapi kalau saya kan agak skeptis karena saya tahu bahwa DPR juga yang bergerak ini banyak cuma PKS yang lainnya kan diam aja oke Bu Anis sebagai penutup Bu Anis ini saya ingin menyoroti kali ini mungkin lebih kepada influencer pesohornya Bu ya diajak sehingga sekarang kan pertarungan tadi Mas Biman nyebut soal branding ini kan lebih kepada soal apa image jadinya kalau image itu sekarang-sekarang ini bicaranya adalah bukan lagi media mainstream tapi media sosial Bu pesohor-pesohor ini diajak bagian untuk mengkamuflase ini Anda setuju tidak Bu Anis iya ini yang apa kita perhatikan juga gitu ya bahwa beberapa proyek seperti IKN kan juga yang diundang adalah pesohor-pesohor untuk ngindep di sana iya kan iya iya jadi bukan bukan DPRnya yang mungkin kalau DPRnya yang dibawa nanti malah banyak kritiknya gitu dibandingkan dengan itu kalau pesohor kan dia bisa selfie bisa segala macem gitu ya sebenarnya media pun banyak yang diajak tapi mungkin medianya yang diisinya adalah para pesohornya bukan jurnalisnya kali Bu ya nah nah artinya disini itu kan ada anggaranya juga iya kan yang waktu itu kan sempat juga disoroti dengan sangat tajam gitu ya anggaran influencer itu kan bombasis juga ya untuk membantu pencitraan gitu jadi saya berpikir bahwa jadi saya berpikir bahwa masyarakat harus diberitahu dan harus dicerahkan soal kereta cepat gitu Jakarta Jakarta padalarang sebetulnya ini ya bukan Jakarta-Bandu harus disadarkan bahwa ini bukan sepatah-patah kita pengen punya gengsi yang tinggi begitu tapi dari mana dan kemudian konsekuensi apa ketika kita membangun proyek kereta cepat ini konsesi hutang yang terus meningkat yang per bulannya kalau memang tadi perhitungan 226 miliar per bulan itu adalah ketika bunganya 3,4% kalau bunganya itu nanti negosiasi malah jati 3,7% itu jauh lebih tinggi lagi per bulan dan ini harus tanggung oleh Indonesia dan ini oleh PTKI dan konsorsium sementara kita belum tahu okupasinya tadi dengan perhitungan siapa yang akan berangkat 68 kali perjalanan ke Bandung itu sementara alternatif yang lebih efektif efisien itu lebih banyak jadi ini perhitungan seperti ini masyarakat harus harus tahu harus dicerahkan sehingga dan sepertinya juga saya mengimbau juga dengan para influencer itu begitu ya coba mengikuti berita-berita yang lebih apa lebih mencerahkan begitu ya sehingga bisa juga influencer ini bukan hanya bermanfaat untuk pencitraan tapi juga untuk mencerdaskan masyarakat jadi influencer itu jangan hanya untuk membantu pencitraan yang dia tidak tahu gitu dampaknya tapi bantulah untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat edukasi kepada masyarakat masyarakat mungkin lebih dengar kalau saya ngomong kan begitu itu tujuannya mereka dibawa gitu nah sekarang bagaimana mereka juga berperan para peseluar itu berperan untuk mencerdaskan masyarakat untuk memberikan satu pencerahan kepada masyarakat bahwa negara ini punya kita loh dan kita bertanggung jawab untuk benar-benar menjadikan industri menjadi lebih baik pengelolaannya begitu banyak kemiskinan begitu banyak pengangguran begitu banyak stunting begitu banyak infrastruktur dasar yang belum mendapatkan perhatian dari pemerintah jadi saya dorong influencer untuk lebih kritis dan lebih memberikan edukasi kepada masyarakat gitu selain dia juga dimanfaatkan untuk pencitraan ini Bu Anies ini tidak bicara sebagai komisi sebelas ini bicara sadarlah influencer ya untung bukan belum disuruh tolbat oke baik kalau gitu Bu Anies dan Pak Saganda terima kasih atas diskusi yang mencerahkan sekali pada akhir pekan kali ini semoga ini bisa mengimbangi para influencer yang mencoba tidak terlalu menjelaskan duduk masalah karena ini ada hal yang besar akan ditanggung di sana tapi sekali lagi Pak Saganda mungkin ini kita topiknya akan berlanjut lagi di ini dengan angle yang agak lebih maju lagi karena tadi-tadi kita akan membahas tentang yang untung adalah cinanya itu ya nah kalau misalnya dua-duanya merasa mau kan gak mungkin mau ditipu nih teritanya nih jangan-jangan ada yang untung di dalam negeri nih Pak Saganda lain kali kita ulas Pak Saganda terima kasih Bu Anies terima kasih atas waktunya salam sehat assalamualaikum warahmatullahi berkatuh ya itu tadi diskusi kita di akhir pekan kali ini semoga ini menambah wawasan kita semua kita tidak melihat hanya melihat satu persoalan pembangunan infrastruktur dalam hal ini mungkin kereta cepat Jakarta-Bandung dari satu sisi saja tapi kita juga bisa melihat bahwa ada sejumlah persoalan besar yang akan ditanggung oleh negara ini dari proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung yang tadi dikritik oleh Pak Saganda yaitu kereta cepat Jakarta pada larang terima kasih sekali lagi atas waktu Anda menyaksikan crosscheck saya Indra Molana sampai jumpa salam sehat selamat menikmati